Ibadah haji, rukun Islam kelima adalah ibadah yang hukumnya wajib, fardu bagi yang telah mampu Namun dipastikan tidak akan semua umat Islam punya kesempatan menunikannya Betul? Betul lagi ya? Namun, walaupun tidak semua umat Islam itu akan bisa menunikkan ibadah haji Bukan sekedar persoalan biaya, masalah materi, namun masalah kesempatan Tapi tidak boleh ada umat Islam mati tidak bawa pahala haji Tidak boleh apa? Maksudnya tidak boleh itu ya rugi Kalau sampai ada umat Islam mati tidak bawa pahala haji Kepalagi Imam Ghazali mengutip di dalam kitab Ihya'abab haji Ada hadis, walaupun hadis ini dikritik oleh para hadis, katanya lemah Namun paling tidak jadi satu peringatan Beliau mengutip Orang yang mati sedangkan dia belum haji Silahkan mau mati secara Yahudi atau Nasran Maksudnya para jaman yang mulia Jangan sampai ada di antara kita umat Islam Mati tidak bawa pahala haji Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah Jangan sampai ada umat Islam hatinya kosong Dari ham, dari tekad, dari niat bahasa kitanya Untuk menunikkan ibadah haji Jadi mohon maaf misalnya bagi yang belum haji Kalau ditanya Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji Kapan mau haji? Wah gawat Harusnya kita jawab dengan mangkang InsyaAllah tahun depan Itu dong Coba saya tunjukkan lagi Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji Kapan mau haji? Masih belum meyakinkan InsyaAllah tahun depan Itu dong Yang belum haji Tapi sekalian kapan mau berangkat haji? Yang mana? Yang belum umrah? Kapan mau umrah? Kalau umrah bulan depan Tidak diumumkan Pada jamai mulia Tenang aja Tidak bayar InsyaAllah haji Tahun depan InsyaAllah umrah bulan depan Tidak bayar Yang penting tulus Mana dalilnya kita buka Tidak diumumkan Dan muslim Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Menyampaikan kabar gembira Yang datang dari Allah s.w.t Beliau bersabda Inna Allah s.w.t Telah menuliskan Menetapkan Ketentuan Tentang amal-amal Baik Dan amal-amal buruk Tentuan amal-amal buruk Karena ketentuannya berbeda Barang siapa orang Yang telah berham Bertekad Berniat Melaksanakan satu amal kebaikan Lalu ia tidak mampu melaksanakannya Maka Allah s.w.t Tuliskan Tetapkan di sisinya Satu niat amal kebajikan itu Ditulis sebagai Satu amal kebajikan Yang sempurna Ini kalau kita baca kitab Secara hadis Orang yang punya niat Melaksanakan satu amal kebaikan Lalu karena keterbatasan Dan ketat mampuannya Dia tidak bisa Mewujudkan niatnya itu Oleh Allah tetap diapresiasi Tetap dituliskan di sisi Allah Sebagai satu amal kebajikan Dan sempurna Yang amal sempurna ini Bisa jadi orang yang benar-benar beramal Tak akan sanggup menunaikan Contoh Tadi kita bicara haji Kalau anda di antara kita Sudah bertekad Mau menunaikan ibadah haji Sudah berusaha Sesuai kemampuannya Menunggu Waktunya Hari hanya Tapi ternyata Belum sampai Menginjakkan Kaki di tanah suci Berhaji Sudah terburu Didatangi Malikat Israel Diajak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mati Ketika digotong ke Kuburan Keliang Lahat Kata tetangganya Kasian ini jenazah Mengapa? Belum haji Sudah mati Tapi kata malaikat Semua kita dengar Salah yang baik Dia sudah bawa Pahala haji Satu Sempurna Dari mana dia dapat? Dia sudah punya Ham Sudah punya Azam Dia sudah punya Tekad Untuk menunaikan Ibadah haji Alhamdulillah Alhamdulillah Dan pahala hajinya Itu sempurna Coba Tanya Kiai mana Syekh mana Yang sanggup Menunaikan Ibadah haji Sempurna Itu siapa? Justru Ibadah haji Ini Pahalanya Satu Sempurna Bagi mereka Yang punya Niat Namun Kemampuan Tidak Sampai Sampai mati Niat Itu Tak terwujud Namun Masih Membara Dalam hati Berat Amat Yang mulia Itulah Yang kemudian Juga Dikutip Oleh Imam Guazili Dalam Kitab Ihya Niatul Mu'min Khairul Min Amali Niat Orang Beriman Itu Lebih Baik Daripada Amalnya Karena Niat Yang Ikhlas Tulus Yang Tidak Mampu Dilaksanakan Karena Keterbatasan Keadaan Tetap Jadi Amal Bahkan Berpahala Satu Sempurna Sedangkan Amal Tanpa Kehilasan Niat Tidak Ada Catatan Kebaikan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Apa Bedanya Antara Orang Yang Niat Kemudian Dia Tidak Berhasil Melaksanakan Dan Dapat Pahala Satu Sempurna Dengan Yang Misalnya Haji Dia Niat Dia Juga Sampai Nomor Porsinya Berangkat Ke Tanah Suci Haji Mabrur Pulang Gimana Apa Bedanya Bedanya Kelipatan Pahala Saja Rasulullah Melanjutkan Hadisnya Dan jika Seseorang Itu Telah Berniat Bertekad Melaksanakan Satu Amal Kebajikan Lalu Lalu Mampu Mengamalkannya Dia Bisa Melaksanakannya Maka Allah Tetapkan Tuliskan Disisinya Ashroh Hassanatin Sepuluh Beberapa Lipat Kebaikan Sampai 700 Kelipatan Sampai Kepada Kelipatan Yang Banyak Jadi Kalau Ada Orang Pulang Haji Hajinya Mabrur Bagaimana Pahalanya Pahalanya Adalah Sepuluh Kali Haji Maka Para Jaman Yang Bulya Sekali Lagi Saya Mau Coba Tes Sudah Masuk Belum Yang Belum Haji Kapan Mau Berkat Haji Yang Belum Umrah Kapan Mau Umrah Alhamdulillah Sampai Mati Kita Belum Haji Belum Murah Insuh Bawa Kala Jumrah Gampang Banyak Jadi Orang Islam Agama Muda Kita Yang Bikin Susah Karena Nggak Mubli Jajah Men Terima kasih telah menonton